Halo Sobat BP, nggak kerasa ya? Olimpiade Tokyo udah sampai aja fase klimaks? Apalagi dicabang oleh raga badminton yang sudah memasuki laga ketiga. Itu artinya, laga akan menjadi partai hidup mati bagi mereka yang pernah kalah di dua laga sebelumnya. Salah satunya adalah pasangan peringkat 10 dunia asal India, Satwik Sairat Srenki Reddy dan Chirak Seti. Di laga pembuka, jagoan India ini sempat menang melawan wakil Taiwan Liang dan Wang Chilin. Padahal, kalau difikir-fikir Sobat BP, secara selisih ranking mereka lumayan jauh. Karena Li Wang saat ini ada di peringkat 3 dunia sedangkan mereka hanya duduk di peringkat 10. Namun wajar sih, kejutan terjadi soalnya kedua pasangan ini barulah terlibat duen di ajak 4 tahunan ini. Makanya, duel panas mereka kemarin berlangsung sangat sengit. Bayangkan, mereka harus menentukan pemenang lewat rubber game. Skornya pun tak main-main, sampai poin 27 coy. Kebayangkan keseruannya. Di laga kedua, petaka justru menimpa Renki Reddy dan Seti. Pasangan jangkung ini tumbang secara mengenaskan di tangan pasangan peringkat 1 asal Indonesia, Kevin Sanja Sukamuljo dan Marcus Fernali Gideon. Emang sih, dalam sejarah pertemuan mereka kalah jauh dengan head-to-head 8-0. Namun tak jarang juga ganda putra India ini mampu memaksa The Minions bermain hingga rubber game. Sayangnya melawan Kevin Marcus di Olimpiade, mereka menyerah dengan mudah dalam strike game dengan skor akhir 21-13 dan 21-12. Parahnya lagi, laga berlangsung begitu singkat. The Minions hanya butuh waktu setengah jam untuk mengatasi lawannya ini. Di awal pertandingan, ganda India ini sebenarnya sanggup mengimbangi permainan pasangan berjuluk Minions ini. Namun Kevin Marcus akhirnya langsung mengambil alih kendali permainan dan mengandaskan ganda India dengan cepat. Hal itu juga diakui langsung oleh Seti Pasca Pertandingan. Kami memulai laga dengan baik di set pertama dan kedua. Di set kedua, kami sempat unggul 6-3. Itu momen kami. Namun entah bagaimana kami jadi ngaco dan mereka bermain bagus. Dari sana kami memberikan poin-poin gampang dan itu membuat kami frustasi. Renky Reddy juga sampai mengakui bahwa service menjadi salah satu senjata pasangan Indonesia ini yang membuat mereka kelabakan. Mereka lebih siap saat ini dibandingkan sebelumnya. Service mereka sangat brilian hari ini. Kami tidak bisa melakukan apa-apa dari service mereka. Kami sudah mencoba, tapi tidak bisa menemukan caranya. Dan ini cerita yang sama sebelumnya ketika melawan mereka. Kami tidak bisa menemukan jalan. Wah, wah, wah. Saking briliannya ya, sobat BP, penampilan Dominion di fase grup ini. Lawan aja sampai dibuat ngaku gitu. Kevin dan Marcus wajib berterima kasih dong dengan sikap luar biasa yang ditampakkan ini ya. Jarang-jarang loh pemain kalah mengakui kehebatan lawannya secara lanteng di depan publik. Beri aplaus dong buat sportivitas mereka. Sebagai fans badminton garis keras tanah air, kita patut berbangga dong. Soalnya jagoan kita sampai diakuin gitu sama lawannya. Minions memang luar biasa. Kita doain aja ya. Mudah-mudahan cerita mereka merebut emas olimpiade bukan hanya sekedar dongeng belaka. Andin sih berharap banget final ganda putra menciptakan All Indonesia untuk pertama kalinya. Kita doakan aja ya, sobat BP. Mudah-mudahan harapan dan doa Andin terkabun. Amin. Apalagi ada kalian semua yang ikut mendoakan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.